Halo guys, ini saya lagi panen UG, ada yang beli lewat Tokopedia, ini saya panen, jadi dia beli 4, 4 itu mau ditanam di aquarium langsung di aquascape, jadi ini saya bersihin benar-benar bersih, nyampe gak ada medianya, dan ini yang ada medianya buat dia tanam di darat nanti, jadi nanti ada media tanaman, misalnya di pot begini kan, misalnya di pot, dia isi media, langsung tinggal taruh begini aja, terus disemprot pakai air, biar dia napak di medianya, jadi ini saya kasih dia buat tanam di darat nanti, nah kalau yang bersih-bersih ini nanti dia buat tanam di aquarium, ini kalau ditaruh di aquarium dia ngapung, ngambang, yang ngambang kayak gini tuh, ini belum bersih banget, masih ada medianya-medianya dikit, nih, dia ngapung kan, jadi nanti nganemnya di dalam aquarium itu dia taruh di bawah, nanti ditaburin pasir-pasir media tanamannya, supaya dia tuh ketekan, kalau enggak ditimpak batu dulu, batu, nah, ditimpak batu kecil-kecil 4 apa 5 gitu kan, sampai dia nanti akarnya masuk ke media, kalau akarnya udah masuk ke media, nanti baru diangkat itu batunya, supaya dia megang di media, soalnya dia ini masih ngambang, kalau enggak dibantu, kasih beban, beban dari atas, ini kan ngambang nih, saya kasih air biar banyak, biar keliatan ngambang ya, kalau ditaruhnya itu ngambang, kan enggak bisa, jadi kita harus bantu dia tekan ke bawah, terus kita tiban pakai batu-batu kecil-kecil gitu, saya batu kecil-kecilnya habis, misalnya pakai ini, jadi di tiban, contoh, tiban gini, nah, nanti kan dia turun ke bawah, tiban, tiban, tiban gini, kalau enggak, media tanaman yang di dalam tanknya itu, ditaburin di atasnya, biar dia agak tertanam sedikit, enggak apa-apa, biar kelihatan daunnya sedikit, nanti dia bisa manjang lagi daunnya keluar, kalau mau kayak begitu, enggak apa-apa, bisa juga, gitu guys, atau kalau mau sistem dipretelin, dicabut, cabut, pakai pinset, tancap-tancapin juga, enggak apa-apa, cuman kalau misalnya memang mau langsung selebar begini, ditanamnya ya tinggal taruh selebar begini, dikasih beban aja nanti, kasih beban, biar dia tenggelam, gitu guys, caranya nanti, cara nanamnya, ini saya lagi bersih-bersihin medianya, biar mendingan, soalnya saya pakai pit moss, bukan pakai lumpur, kalau pakai lumpur kan bersihinnya, diguyur langsung hilang, kalau pakai pit moss itu, pasti ada, kalau enggak diayak ya, pasti ada kayak-kayak gininya nih, sisa-sisa, kayak serabut-serabut begitu, pit moss itu gambut, jadi gambut itu, kayu yang sudah lapuk gitu loh, jadi bubuk dia, oke guys, segitu dulu, informasinya nanti saya sambung lagi, saya bersihin ini dulu, terima kasih, mantap, mantap, terima kasih,